kesulitan sih ya selama ini cuman kalau dari sisi pemain sih enggak kalau dari sisi cerita enggak lebih ke masalah teknis sih ya teknis cuaca ditambah lagi kita syutingnya kan waktu itu akhir menjelang akhir tahun yang pasti hujan terus mendung terus semesta selalu mendukung sih semesta selalu mendukung enggak tahu kenapa karena rimba ini adalah orang yang sangat tertekan Alhamdulillahnya selama proses syuting gue mendapatkan tekanan dari berbagai macam sisi itu baik itu dari di luar syutingan baik itu dari dari rumah karena kan syutingnya di Jogja terus kalau misalnya apa telat nelfon ditanyain ditanyain Oh tekanan juga nih Oh gitu membantu sangat membantu meskipun pusing pada waktu itunya pusing cuman setelah lewat ada alesannya itu terjadi gitu diajaknya waktu itu casting casting-casting ditawarin mau nggak peran ini oke casting terus langsung reading habis itu ya udah tahu deh bisa gitu ya karena yaitu kalau selalu punya kebiasaan setiap kali masuk ke dalam judul baru lupakan lupakan Leo yang sekarang datang datenglah sebagai gelas kosong gitu kalau kita datang udah i keisi nggak apa ya kapan mau belajarnya nah itu Mangku Jiwa 1 kan lahirnya Mangku Jiwa 2 itu peremajaan yang masa-masa remajanya kayak kita pernah remaja lah penasaran mau nyoba satu dua mau nyoba semuanya plus ditambah lagi bertumbuh mulai mengenal power ini lagi liar-liarnya sih lagi liar-liarnya Mangku Jiwa matangnya nanti di Mangku Jiwa 3 itu semua kejadiannya pas gua yang lagi di-take hehehe serius bisa yang tiba-tiba tiba-tiba siapa tuh yang lewat tuh pelek-pelek-pelek-pelek enggak kok aman enggak tadi ada orang hehehe iya terus lagi tegak sama Mbah sama Mbah Jiwa ceklek 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 Mbah Jiwa sampai marah woi sampai begitu sepuluh hampus hampus marahin bapak gua lu gitu kan udah seneng gitu kan pas naik nggak ada siapa-siapa nah lu hahaha enggak ada lu aduh seru soalnya Mbah Jiwa juga pas lagi take adegan yang itu aku ngeliat gitu di matanya Oh dia in the moment nih in the moment ya ngomong deliver dialognya aku nerima aku deliver balik dia nerima dia deliver balik ceklek 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 diatas woi aku juga kesel mampus mampus ya naik nggak ada siapa-siapa logikanya kan pintu mesti diginiin ya gitu ini enggak klik ceklek klik ceklek museum sih emang tempatnya museum sebelumnya udah pernah kerja sama bareng tapi itu dulu waktu Bang Kino masih ngerjain apa stv-ftv-an ya stv-ftv-an tapi abis itu eh 10 tahun lalu 10-11 tahun lalu sekarang bisa proyek bareng lagi unik tuh Bang Kino itu unik banget dia mikirin sampai hal-hal kecilnya kayak pernak-perniknya enggak ini enggak sesuai era dulu fontnya enggak seperti ini terus bisa enggak di framing sini lu taruh sangkar burung enggak soalnya itu nanti gua mau naruh secara gambar gua mau menjelaskan bahwa power yang dia punya itu dikurung dia menguasai power itu Oh artinya itu ya jadi di setiap frame itu ada filosofinya dan setiap pernak-pernik itu ada korelasinya dengan yang Mangku Jiwa satu dan korelasinya nanti ada juga di Mangku Jiwa tiga jadi banyak Easter Egg gitu ketakutan dibikin otak ketakutan dibikin mikir kayak gitu lah kekocok lah emosi balik biasa aja enggak malah itu sih kalau saya kalau aku tuh mikirnya gini kita menang nih let's say apapun we win basket lah piala untuk basket kayak kita jadi juara hanya untuk semen kita bisa dibilang kemenjuara pada saat menerima piala setelah menerima dan turun dari panggung kita kompetitor lagi jadi momen juaranya itu cuman pasti atas panggung kalau kita udah turun ya udah bukan siapa-siapa lagi kiri-siapa lagi kiri kanan lawan udah kayak gitu Mamba mentality kalau orang-orang cuman ya bersyukur ya pasti lebih ke penggalian diri berikutnya bikin apa nih gitu karena ada momen spesial piala juga sih bukan spesial ada momen spesial pas menerima piala dan turun dari panggung itu di black karena next on stage nya itu para senior-senior saya selamat ada Ibu Christine Ibu Christine langsung manggil manggil sini kamu aku dipeluk terus dibilang tetap menjadi kamu yang aku kenal ya Bu ya yang kayak gini yang bocor oplak gak mikir gimana enggak pernah menyangka dan enggak kalau aku su kalau aku kerja berkarya ya demi karya itu bukan demi apa yang bisa aku dapetin melalui karya itu bukan mungkin mindset-nya buat yang mengejar sesuatu bukan memberikan yang terbaik itu itu yang harus dirubah karena pas enggak dapat apa yang dikejar kecewanya setengah matikan dan setelah dapat apa yang yang dia kejar menurut aku ya setelah katakanlah kita bikin film untuk menang piala A kita kasih yang terbaik tujuannya tapi untuk piala itu setelah dia dapat kemungkinan tuh orang sombongnya gede apa enggak gede banget kan kalau aku kerja supaya film ini bagus yang lainnya Alhamdulillah kayak gitu enggak dapet Alhamdulillah dapetin Alhamdulillah enggak enggak ada beban asli jalanin hidup di kelas aja oke alasan kenapa kalian harus nonton film aku jiwa 2 itu karena disini pemainnya satu legendari semua ada Mas Yayu Unru ada Om Sujiwo Tejo ada Mbak Jenar Maesahayu ada Mbak Karina Swandi dan Kiki Narendra mereka semua adalah aktor-aktor hebat dan ceritanya juga di sini ups and downs gitu kayak roller coaster pokoknya seru deh dan darah-darahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati